eh sini loh kenapa sini kenapa coq sini lho mau nanya apaan sih seru ya di lomboknya enggak juga gua sepanjang gua di lombok kangen sama lu kepikiran gua tidur aja kepikiran iya kangen banget gua enggak aduh enggak karena enggak ada lu kalau dulu sih lebih komplit tapi tapi kok mukanya berseri-seri enggak ini mukanya kusum banget tuh panas banget soalnya di sana iya kangen banget gua malu gila gua mikirin lu terus panjang gue itu dari dari ada raut-raut muka itu ada sesuatu yang curigakan di situ enggak ada nggak ada apa-apa di sana Aduh cuman motor lewat teng-teng gitu doang ya bener kalau ada lu sih seru banget sih Iya itu yang kayak kemarin juga dari itu ya pakai payung-payung apa itu ya apa itu ya jadi 10 aku menjawab dirimu kamu mau ngaku dulu aku cek aku jauh dulu nih Iya itu umbrella gar namanya terus Iya foto aja foto-foto aja foto-foto ya foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto dia minta foto sama gua masa Iya mungkin dia minta foto lu kali yang minta foto disuruh gua maka kohari sama akang Yodi masa Iya tapi mereka ada foto ada 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 bareng-bareng-bareng masa ada bareng-bareng coba gua kalau guys welcome back to my channel balik bersama gua dan Steve Joe dan sekarang hari keempat kita di Mandalika sekarang masih pagi tapi kita lagi otak ke bandara Pak terima kasih ya udah menemukan kita selamat di Mandalika luar biasa Pak jawaban namanya Pak Pak Herman Pak Herman ya Aduh Pak Herman nih saya punya stiker nih Pak Herman buat nanti Pak Herman bisa nonton YouTube saya nih siap ya siap terima kasih Pak Herman Oke gimana Pak kesan-kesannya selama nemenin kita Pak selama empat hari ini Pak ya selama mengikut dengan kalian kayaknya saya lebih apa namanya pokoknya seneng guyonnya aja seneng guyonnya ketawa terus ya jadi banyak nih guys lucu ya kita ya terima kasih Pak Herman sampai ketemu lagi nanti kalau kita ke Lombok tapi jangan tinggal dulu Pak kita beli oleh-oleh dulu Pak oh iya dilanjut siap 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 ini luar biasa baik banget Bapaknya yang udah nganterin kita selama ini jadi banyak-banyak kelucuan-kelucuan yang sebenernya nggak masuk dalam konten coy sayang banget tapi ya kalian tahu sendirilah durasi itu panjang banget cuy jadi kita nggak bisa konten semuanya nah ini sekarang kita lagi mau beli oleh-oleh sekalian mau beli kado buat dona kado apa ya cuy anjir gua pikir bawang putih ini dijadiin kalung kita lagi tempat oleh-oleh makanan ya gue sih pengen lebih ke pakaian ya cuy ya wah ini boleh nih buat Luna nih kita beliin nih tas tas kecil gini guys kita beliin dia yang ini deh yang merah oke no band dia senang cuy ini apa ya gua mau beliin kado buat Luna wah ini juga lucu nih cuy eh bagus mana ya tas nih bagus nih guys tasnya guys coba kita banyak sama si kan bagus mana kan yang pink ya yang pink ya kita pilih yang ini ya buat Luna anjay akhirnya bisa beli kado juga buat Luna cuy ini aja kali ya ini aja deh apa lagi ya kaos udah sih kemarin udah beli kaos ini berapa pak bu yang ini 100 ini 100 ini 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 35 harganya pas bisa kurang nggak harganya pas ini 35an ya jangan dipasin boleh deh 135 jadi semuanya ya ya memang oke terima kasih sama-sama orang Lombok ramah-ramah sekali ya guys ya saya bawa pulang ini pak apa apa Sartre Mige iya soalnya di Jakarta nggak ada itu kan itu ada yang di packing ada yang udah di itu ya iya sama yang punya dia juga soalnya nggak boleh sama kayak nasi balap ini isu sama mobilnya iya oh gitu mereka juga yang punya produk tuh guys jadi kemarin gua udah beli kaos sama beli ini ini ada tasnya kan saya titip ya semuanya beli apa koher makanan ya ini di microwave bisa atau di background bisa iya iya mudah-mudahan luna diana suka cuy sama ole-ole nya ada kaos mandalika tas 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 apa namanya bu tenun ikat tenun ikat ya iya bahannya yang itu oh bahannya pakai bahan tenun ini oh di potong-potong terus jahit tapi ini semuanya yang terlake oh ini kayak gini berapaan bu itu rendang meme rendang syar 75 75 ya kayak gini ya aduh gak ngerti nih kain-kain gini guys bahannya beda tapi yang main itu beda 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 ini lebih sebal iya itu lebih lembut ini bagusnya banget sih ini bagusnya banget sih oh iya makasih bu ini diikat juga deh ada ada bantuan kungsi ada oke buka buka ada magnetnya iya ada yang gambar bandalika belandanya banyak banget kan di pojok sana lumayan mbak di pojok di pojok dekat tangga itu gak beli souvenir-souvenir gitu kan jadi 135 ya emang iya emang iya ada mutia rasu ayam paliwang tunai atau tunai ya bu oke semuanya ini mau pake bus mending bus apa ini kan busnya kayak gimana ini ini ciri khas oh gak ada cuman jalanin saya punya jalanin saya punya jalanin saya punya boleh boleh yang di situ yang ini isinya gak cukup man ini palingan isinya empat empat ini mau dijalanin dua bang boleh yang besar-besar itu paling masuk cuma tiga biji oh gitu ya jadi satu 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 jadi pake bis-bis kayak gitu iya saya coba dulu kita gak bisa masuk bagasi lu jadi ini udah pasti lepaku iya iya nah kita coba dulu nah tangan kiri oke terima kasih kalau gue ini 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 iya kalau ini bisa luar beli makanan iya gue kalau ini gak gitu suka ngoleh-ngoleh makanan iya buat adik gue buat ke adik gue teman gereja ponsel bingung kalau lepernya bingung tapi tempel lepaskin tangkung dulu terus kemudian oke cuy kita udah belanja mana yody ya ini gue nyarin lu lo gak beli oleh-oleh liat gini gue gak maju liat keripit-keripit gini eh cari makan oke ini 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 itu kan dibuang iya liat 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 sini sini liat liat jadi gimana ntar di atas pesawat apaannya anjay cuma 2 jam aman ya aman 2 jam aman tenang aja yang penting sudah naik pesawat berdoa betul betul tapi kalau bapak naik pesawat ada rasa takut gak sih pak normal ya normal lah soalnya takutnya kan pas naiknya dulu di atas kan normal oh gitu kalau kena hujan agak-agak iya sebenarnya kita sih gak terlalu gimana karena kita masih 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 apa di dalam Indonesia sih gak terlalu kayak gimana oke cuy jadi seperti yang kalian tahu ya belum tahu kali kalian lu doa ngomong gua biasa aja enggak enggak jadi yody ini takut banget sebenarnya naik pesawat sih gua pucet banget cuacanya jadi sebelum berangkat kan kasih tahu cuaca hari ini baik segalanya begitu di atas geter-geter langsung pucet pegangan dia ceng banget gua cerita belum selesai kalau netizen gua tahu gua takut dari pesawat tenang pegangan ceng banget mukanya pucet kita tengok-tengokan gua tahu apa yang ada di pikiran dia kita selamatkan nih tapi iya 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 tapi kan penerbangan transportasi paling aman betul dan dan ya seperti yang gua bilang tadi di mobil motor itu adalah mode transportasi paling 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 banyak mengakibatkan kematian panjang beresiko pesawat itu paling aman sebenarnya jadi casenya itu satu banding seribu kalau ada kenapa-napa nah kan kalian juga tahu waktu terakhir itu gua ke Pontianak pas gua mau pulang kan gua lagi menunggu pesawat kan tuh pesawatnya jatuh mudah-mudahan ini gua iya gua ingat itu aja gua deg-dekan nih mudah-mudahan gua sendiri ngomong-ngomong mudah-mudahan aduang kita selamat sampai ke Jakarta ya cuy ya supaya kak bisa tetap menghibur kalian semua nih ya soalnya ada Akang ada Yodi ada Kuari kayak gini nanti sepi dunia per-youtubean hahaha itu mereka lama-lama cok tahu yaudah nanti kita sambung lagi ya di bandara let's go oke coy kita udah sampai ini di bandara kita di bawah kok 1035 JT 647 rumah apa kita 2 gate 2 yuk oke let's go enggak jangan belum semangat 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 kering nih menurut gue langsung iya biberan udah mulai pucet udah mulai pucet kaya gini iya sama gue baru berasa tahun ini kayaknya padahal lu udah udah tahun ini banyak banget gue letak keselat ya iya dapat rezeki bisa keluar-keluar terus tapi tegang sekali keluar lagi iya 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 jepang kemarin pokok itu lebih panjang lagi gak bisa tidur berapa jam lu 6 atau 7 juga oh sepanjang 6 atau 7 jam itu gak bisa tidur kok iya lah melek terus latihan sayap pesawat iya ya mudah-mudahan ini cuacanya cukup baik kita bisa amin 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 kayaknya sih baik 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 oke lah kita toilet dulu coy nanti kita sampung lagi ya oke cuy kita udah di ruang tunggunya di bandara nanti gate nya bakalan ada disitu nah sekali lagi gue mau ucapin makasih banyak buat panca garage buat aikos yang udah mensponsori perjalanan hari ini dan terimakasih juga buat kohari thank you sudah merekomendasikan nama Steve Joe untuk bisa ikut luar biasa hehehe ya soalnya kan kohari dapat dari aikos tiket ya kok ya 5 ya kok ya iya nah langsung di ajuin ke panca dan panca ACC untuk kita semua berangkat terimakasih banyak koh Irwan luar biasa pokoknya ini pengalaman pertama gue nonton MotoGP seru banget luar biasa banget dan apa ya selama ini nonton di TV ternyata lebih seru ya jauh lebih seru kalau nonton langsung ya suaranya ya suaranya luar biasa terus walaupun cuma selewat doang jadi kita tuh kayak bulak-balik bulak-balik ya ngeliatin layar terus ngeliatin ke depan gitu sebenernya 90% ngeliatin layar sebenernya pas lewat doang tapi lebih seru lebih seru jauh lebih seru bener jadi buat kalian yang belum pernah coba deh nonton deh MotoGP kalau lagi diadain di Mandalika nah terus tadi kemarin juga dapat privilege bisa ketemu sama Pak Jokowi bisa di foto langsung cuy terima kasih banyak buat Bang Fendi luar biasa ya udah nanti kita naik pesawat kita masih nunggu jamnya nih nanti kita sambung lagi ya cuy oke cuy dapet privilege lagi pilotnya ternyata temen kita oke kita masuk dulu oh ya itu nya kok luar biasa udah nggak nggak pake hantrik cuy dan mana kita nya langsung eh cukron pake hape semua itu buruknya nggak pake hantrik cuy hei halo kok cuma orang pak halo udah muka hari semua iya udah udah oke nggak pake hantrik cuy luar biasa privilege terus privilege terus privilege terus kemarin foto sama Pak Jokowi dapet privilege mantep pas Bang Racing temen kita waduh sekarang nggak usah hantri lagi masuk ke dalam rejeki anak sole ya rejeki anak sole rejeki anak sole walaupun nggak sole sole amat tapi yang jelas sebelum naik sole udah doa banget ya usap banget enggak enggak mau wala lu kan di dalam langsung gua inget di depan keting kok gara-gara nonton ini doang kok teman dalika juga oh gitu bisa pilih ya schedule nya iya oh enak dong jadi biasanya juga numpang soalnya numpang ini 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 udah neksopter murafi kerten ya murafi serius murafi sering ngomongin iya yang ngomongin tukadaro di tukadaro di tukadaro di ini kan udah di dalam ya dia udah di dalam oh itu tuh ya murafi cuy pilotnya tiktoker juga yot aduh kalau lu gak sama siapa kan bisa kalau yot paling depan lu lebih ngering aja nggak enggak di depan sesuah puncangannya nggak ada oh gitu iya makin belakang kita makin terpuncang oh oke cuy aduh 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 jadi bersin-bersin gue yot kita naik ya ke pesawatnya tiap yot pas s saliva mas selamat datang maaf iya terima kasih kalau gak salah 20B deh 5 ok kita taruh barang dulu ya di pesawat nah kita udah duduk ini sekarang gue mau tidur dulu ya cuy ya nanti kita sambungnya pas di Jakarta aja jadi tidur ya bener-bener gak tidur nah kan mari kita bobo let's go ok cuy akhirnya kita sampai kembali ke Jakarta gue udah kangen banget sama Luna Diana parah sepanjang gue 4 hari ninggalin rumah itu gue kangen banget sama Luna Diana sampai gue tidur mimpi saking kangennya nah sekarang gue udah bawa yang oleh-oleh sekalian ini kado buat Luna Diana semoga dia suka ya ngomong-ngomong siapa mali ya bisa pesawat kok gak ada dia yaudah nanti kita sambung lagi ya cuy ya oke cuy akhirnya kita sampai kuari thank you kuari thank you thank you ku untuk 4 hari depan lagi ku sorry ku depan lagi ya iya nah ini belok kiri kita udah mau sampai cuy thank you banget nih kok terbaik lah oke sip kangen sama si Acing dihajar nih kayaknya thank you ku ya ya hari nanya udah mandi belum ayo ayo thank you ku ayo Luna akhirnya sampai juga cuy i'm coming halo halo andai belum masih di pesawat masih di lombok masih nanya orang yang udah ada di depan pintu nanya kamu sudah pulang aku pikir siapa oke cuy akhirnya kita sampai kangen banget om Acing aku pikir aku pikir berondong aku tapi berde ya ya om ngapain itu cipik-cipik iu dari jalan iu 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 apa apa mbak yang nampak Acing kagak mau disium anjay ini apa namanya bang itu tas tas ya tas sana ini apa bang itu sate sate emang masih bisa dimakan masih masih bisa makasih ya bye bye ya makasih bye kok bye kamu gak kangen sama aku apa enggak enggak dia gak kangen cuy lapar makan aku menunggu mu pulang untuk pergi makan pergi makan kita pergi makan kita rayakan ulang tahun menandianang yang sudah lewat gak usah dirayakan udah tua oke ternyata dia gak kangen cuy yaudah gue kangennya sama Acing aja kalau gitu ini dia Acing ya cuy nah ini Acing ini lagi ada motornya Yody disini dititip ke rumah gue nah itu si Priscilia anjay oke kalau gitu nanti eh eh closing aja deh kalian closing oke kalau gitu paling segitu aja konten dari gue buat apa eh sini loh kenapa sini loh kenapa co sini loh mau mau nanya sama lo apaan sih mau mau nanya gue lo seri ya di lombok ya kenapa emang bahagia ya enggak juga gue sepanjang gue di lombok kangen sama lo kepikiran gue tidur aja kepikiran masa sih iya kangen banget gue tapi ya disitu ya enggak aduh karena gak ada lo kalau ada lo sih lebih komplit tapi kok mukanya berseri-seri enggak ini mukanya kusam banget tuh panas banget soalnya disana masa iya kangen banget gue malu gila gue mikirin lo terus panjang gue itu dari dari ada raut-raut muka itu ada sesuatu yang mencurigakan disitu gak ada gak ada apa-apa disana aduh cuman motor lewat teneng gitu doang iya bener kalau ada lo sih seru banget sih masa iya itu yang kayak kemarin gue ada lihat tuh yang pakai payung-payung apa ya itu ya apa itu jadi sebelum aku menjawab dirimu aku mau ngaku dulu aku jember dulu nih iya itu umbrella lager namanya terus iya foto aja foto foto aja foto aja foto apa foto ya foto doang foto doang dia minta foto sama gue masa iya gak mungkin dia minta foto lu kali yang minta foto disuruh gue sama Kohari sama Akang sama Yodi masa tapi mereka ada foto ada ada bareng-bareng bareng-bareng masa ada bareng-bareng co bareng-bareng gak ada gue kangen banget sama lu gila jadi yuk makan yuk katanya lapar yuk makan 2 jam perjalanan oke cuy nanti kita sambung lagi nah untuk ngerayain birthday nya Luna Diana kita makan bakmi ya cuy di dekat rumah nih i shit man shit man shit man shit man shit man jam man namanya jam man ya ini lunak dud anjay pelanggaun co kita terus makan mie supaya panjang umur kalau mie kan panjang tuh kalau mie kan panjang jadi harus makan mie supaya panjang umur penjaktinya juga panjang cita-citanya tercapai dia pengen punya salon sendiri salon eyelash sama salon kuku sama ducati ducati walaupun ducati nya gak ada gak apa-apalah yang penting ada topinya dulu dari oleh-oleh yang kelompok itu dia lebih milih ducati ini topi ini sama tas ma gue memenuhi topi ducati siapa tau udah pernah jenggi punya motornya ya kan amin warna merah ya parkir di rumah ya oh iya dong vigor anjay amin guys doain aja punya ducati tapi jadi gimana tadi tasnya suka gak enggak gak suka aku emang itu akan ngemilin loh enggak tapi aku menghargai sih makasih ya udah bawain tapi kan kita sesuatu hal yang diberikan itu kan kita harus bersyukur makasih ya sama-sama makasih ya bang Sting jadi kamu membeli tas itu buat mengalihkan ngalihkan ngalihin apa lagi sih lo disitu goda-goda cewek foto-foto gak ada lo goda-goda itu mereka yang minta foto si umbrella yang ser, ser, ser can I take a picture with you dia begitu gue ada sorry I have girlfriend lo gak usah ngomong lagi lo gue liat muka lo aja bikin gue kesel muka lo bisa gak gue sama ngomong lagi ini mau dibahas sampai kapan makanya sering banget ini kayaknya bakalan dibahas sampai seminggu dua bulan ke depan aduh yaudah kita makan dulu aja nanti kita sambung lagi let's go oke babminya udah jadi bisa lah iya nah coba kok gitu tangannya sumpit tuh begini aslinya tuh begini pakai sumpit tuh begini bisa co gimana coba gue liat bener gak coba begini bisa jepit begini bisa nih bisa 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 dong ini baminya cuy ini bamin langganan kita nih di dotet rumah iya kamca kamca iya sama-sama kita makan dulu cuy yaudah sekalian kita closing aja deh nanti disebut-sebut lagi lagi masalah bisa ini gak bakalan kelar urusan nih cuy panjang nih tapi kamu kangen sama aku gak enggak kangen ya cuma gue kangen yaudah paling segitu aja kontennya buat gue dari gue hari ini ya buat temen-temen yang udah ngikutin dari awal sampai akhir terima kasih banyak cuy sampai ketemu lagi di konten selanjutnya kira-kira konten apalagi ya jangan lupa subscribe like and share Luna Diana eh salah iya gak apa-apa Luna Diana ada youtube channel juga guys dari kalian juga tapi kalau aktif eh komen dong temen-temen tuh Luna tuh bagusnya bikin konten apa kuliner enang-mang nanti aku tentu oke kalau gitu sampai ketemu guys see you bye-bye bye